Halo Sobat, salam jumpa di channel Wiria Travelling with Jesus. Salam kenal dan salam persahabatan untuk kita semua. Kami senang bapak, ibu, dan teman semua mendengarkan bacaan Alkitab, kisah orang kudus, renungan harian, dan berdoa bersama kami. Selamat menikmati tayangan kami, Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Datanglah, ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Prawan Maria yang tidak bernoda mempelai-Mu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam kotbah di Bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, Sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, Ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, Ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku sekalian, sahabat Wirid Traveling with Jesus, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan. Kita sudah mendengarkan bersama bacaan Injil Matius dan sangat jelas, di sini Tuhan Yesus dengan tegas menyampaikan bahwa Ia datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat atau kitab para nabi, tetapi kedatangan Tuhan Yesus untuk menggenapi kitab para nabi tersebut. Namun pernyataan ini membuat para ahli Taurat dan orang Farisi sangat heran atau mungkin mereka tidak paham dengan makna perkataan Yesus ini. Dalam pandangan mereka, Yesus seringkali melanggar hukum Taurat yang telah mereka junjung tinggi sebagai sebuah aturan yang baku. Makna dari penyampaian Yesus bahwa hukum atau peraturan adalah baik dan benar jika dilakukan dengan kesadaran akan sebuah nilai yang dapat mengantar seseorang pada relasi yang semakin dekat dengan Allah dan sesama. Kenyataan yang terjadi pada masa itu justru sebaliknya hukum Taurat salah dipahami sehingga pelaksanaannya malah semakin menciptakan jarak yang menjauhkan manusia dari Allah dan sesama. Pemahaman dan penghayatan akan nilai-nilai hukum Taurat disempurnakan dengan kehadiran Yesus. Namun hal ini bertentangan dengan pola pikir para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka mengkritik berbagai mujizat keselamatan yang dilakukan Yesus pada hari Sabat. Sahabat Wirit yang terkasih dalam Injil Matius hari ini Tuhan Yesus mengajak kita agar memahami, menghayati, dan merealisasikan nilai-nilai hukum Tuhan yang terdapat dalam kitab suci secara menyeluruh. Hukum-hukum itu jangan diartikan secara sempit dan kaku. Aturan yang dilakukan hanya karena sebatas aturan tidak akan memberikan dampak yang mendalam bagi kita dan sesama kita. Tuhan Yesus menginginkan para pengikutnya harus berani untuk melakukan hukum cinta kasih yang ada dalam kitab suci secara nyata dan konkret. Walaupun hal itu pasti akan mendapat ancaman atau kecaman pernah akan dipandang bertentangan dengan aturan-aturan yang sudah dianggap baku. Sabda Tuhan ini sangat sesuai dengan situasi dan kondisi kehidupan kita sekarang ini. Banyak orang menggunakan sabda Tuhan hanya untuk membenarkan perilaku-perilaku mereka yang tidak benar. Banyak juga yang mengaku sebagai pengikut Yesus namun enggan melakukan sabda-sabdanya sehingga status mereka itu tidak menghadirkan perubahan yang baik bagi dirinya dan bagi sesama. Hendaknya kita semua menyadari bahwa ketaatan pada sabda Tuhan harus lahir dari kesadaran bahwa setiap sabdanya akan membawa kita pada keselamatan dan relasi yang semakin akrab dengan Tuhan. Semoga dengan keteguhan dan kekuatan iman pada Tuhan Yesus kita dapat menghayati setiap sabdanya dan semoga Tuhan selalu menerangi dan menuntun kita untuk mampu setia melaksanakan sabdanya dalam seluruh hidup kita. Amin. Salam sehat bahagia selalu bersama orang-orang yang disayangi semoga Tuhan senantiasa memberkati. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Franciscus Kami datang ke dalam rengkuhan tanganmu Oh Bunda Allah yang tersuci dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan kami menghadapmu Bunda Allah dan Bunda kami dan mencari perlindungan di bawah naungan Oh perawan Maria di tengah pandemi ini arahkanlah pandanganmu yang penuh belas kasih kepada kami Iburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputus asaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai yang terkadang dimakamkan dengan cara yang membukakan hati Tenggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran penuhilah dengan harapan mereka yang terombang ambil oleh diri kecemasan pada masa depan dan dekatnya bagi perekonomian serta pekerja Tidak Allah dan Bunda kami doakanlah kami kepada Allah Dapak yang penuh belas kasih agar masa selitmu rasa cemas ini dapat berakhir dan semoga fajar harapan serta ketenangan mulai kembali menyelesaikan ya Bunda ya Bunda seperti yang telah engkau lakukan di kanal mohonkanlah kepada putra ilahimu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan lindungilah para dokter perawat petugas kesehatan dan para relawan yang berada di terendekan situasi genting jenis dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan kemurahan hati dan kesehatan sekadar tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabda menggunakan kepedulian sosial dan pelayanan injil berusaha membantu dan bikin semua orang keperawan yang terberkati terangilah pikiran perasaan dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penyelitian ilmiah agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus dan tingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh kebijaksanaan perhatian dan kemurahan hati terutama untuk membantu orang-orang yang berkekirangan serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan Maria yang tersuci gerakan lanurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menumpuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan kecegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan bunda yang terkasih tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas kami bisa membahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan jadikanlah kami kuat dalam iman tekun dalam pelayanan teguh dalam doa bunda maria penghibur orang berduta rangkulah semua anakmu dalam masa sulit ini dan bawalah doa-doa kami pada Allah agar Allah mengulirkan tangannya yang penuh kuasa untuk mengembaskan imatnya dari situasi pandemi yang mengerikan iman sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami sebagai tanda pengharapan dan keselamatan kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya ya perawan maria yang penuh kelembutan dan belas kasih amin bapak kami yang ada di dalam surga dimuliakanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat amin salam salam maria penuh rahmat Tuhan Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus santa maria bunda ala doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin salam salam maria bunda salam maria bunda ala doakanlah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin salam maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus santa maria bunda ala doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin salam maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus santa maria bunda ala doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin salam maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus santa maria bunda ala doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin salam maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus santa maria bunda ala doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin salam maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus santa maria bunda ala doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin kemuliaan kepada Bapak Putra dan Rokudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad amin Ya Yesus yang baik ampunilah dosa-dosa kami selamatkanlah kami dari api neraka dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu amin semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa bunda Maria kita semua dibebaskan dari kutukan dipenuhi dengan sukacita cinta dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal peninggian kesehatan kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah kesejahteraan kemenangan rendah hati dan perkenanan Tuhan amin saudara-saudari para sahabat weary traveling with Jesus marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua Tuhan sertamu dan sertamu juga semoga saudara-saudari sanak keluargamu usaha-usaha pekerjaan-pekerjaan kesehatan dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang maha kuasa Bapak Putera dan Roh Kudus semoga Tuhan selalu menyertai kita syukur kepada Allah amin demikian bacaan hari ini terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe like kami di facebook follow kami di instagram wiri traveling with Jesus sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati